Halo Sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini dan hari ini kita kedatangan HP yang gak rumayan sih ini Redmi ya Redmi produk dari Xiaomi dan ini HP untuk belajar ya rumayan lah kalau untuk belajar dan Redmi ini ini HP ini kenapa? HP ini gak masalah, cuma tadi pagi tiba-tiba aja dipakai belajar sambil di charge loh kok charge nya gak masuk jadi untung aja baterai nya ini masih sekitar berapa persen ya 44% ya, dan ini gak masuk sama sekali tapi ini sebelum saya bongkar coba saya atasi dengan dikerokin ya biasanya sih cukup dikerokin dengan minyak kayu putih ini bakalan bisa caranya gimana semoga bisa dan tanpa harus ganti konektor charge apalagi sampai harus ganti IC charge wah ini sangat rumit sih gak, duit iya cuma kan kasihan orangnya apalagi musim pandemi seperti ini ya ini kita coba aja kita charge gak masuk gak masuk sama sekali ini karena yang pakai anak-anak ya karena yang pakai anak-anak sekali ini mungkin bagi teman-teman para pemakai Xiaomi atau mungkin brand lain boleh lah ya dicoba ya tapi sekedar dicoba aja dengan cara dikerokin jadi sebelum dibawa ke tukang service ya kalau nanti tetap gak bisa ya alternatifnya anda harus ganti fleksibel konektor charge atau konektor charge nya atau kalau memang tetap gak bisa ada kemungkinan nanti di cek baterai nya bermasalah apa enggak kalau konektor sudah diganti baterai juga sudah di cek ternyata baterai masih normal ya berarti IC charge yang bermasalah karena kebiasaan teman-teman ini atau mungkin anak-anak kecil ini sambil main game sambil di charge ya memang gak masalah tapi kalau lama-lama jebol juga dan ini adalah buktinya mengerikan coy gak bisa kita coba aja gak usah dibongkar ya gak usah dibongkar dan yang perlu kalian siapin untuk HP yang minta dikerokin seperti ini ya tentunya minyak kayu putih ya minyak kayu putih bisa atau mungkin thinner asuper bisa tapi saran saya bagi pemula atau pemake ya bukan pemula ya kalau pemula kan ada niat jadi teknisi HP profesional tapi bagi pemake atau pemilik HP Xiaomi ini kalau memang HP meminta dikerokin gara-gara gak bisa di charge ya ini caranya minyak kayu putih aja gak usah thinner asuper caranya sikat WC eh bukan sikat WC sikat gigi bekas tapi perlu diingat sikat gigi bekas ini jangan menggunakan sikat yang baru ya karena terlalu lembut karena nanti justru gak hilang kalau memang buat kerokan HP gak bisa kayaknya ya mendingan pastikan dulu sikat gigi bekas habis itu potong aja potong ujungnya sedikit lah kayak gini dipotong aja sampai separuh supaya agak keras sedikit setelah itu ya anggap aja ini minyak kayu putih anda tetesin aja tapi kalau saya sih pake thinner ya pake thinner tapi masa kerokan HP pake thinner yang bener ya pake minyak kayu putih itulah guys coba dulu ini adalah sebelum dibawa ke tukang servis kalau dibawa ke tukang servis kan otomatis pasti keluar duit coba aja dikerokin pake minyak kayu putih ini aja caranya minyak kayu putihnya di ujung aja gak bisa terlalu banyak kita coba dulu eh gak mau dia dikerokin mungkin masuk anginnya udah terlalu marah nih gak mau kita coba dulu ya kalau memang gak mau alangkah baiknya ini kan HP tidak dimatikan alangkah baiknya kalian matikan ya matikan pastikan dulu memang tidak ada barang-barang aneh di dalam ya kalau saya biasanya sih bisa menggunakan ini tapi alangkah baiknya anda gunakan tusuk gigi ya tusuk gigi supaya gak konslet kalau belum terbiasa kita coba aja dulu ini berlaku untuk semua jenis Xiaomi ya atau ya semua jenis brand lah sebenarnya bisa dicoba alangkah baiknya kan dicoba sesuatu kalau belum kita coba kan belum 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 ini maksudnya belum tahu bisa apa enggaknya oke setelah itu kita bersihkan lagi dan kira-kira mengatasi masalah gak ini untuk Xiaomi ini gak bisa di charge nih karena ini saya minta untuk jasanya ya saya minta 200 ribu ya karena kita tidak tahu saya juga tidak tahu apakah ganti LCD eh kok ganti LCD apakah ganti konektor cas apakah ganti IC cas atau cuma minta di krokin gini aja ya kalau nanti ternyata cuma minta di krokin aja ya mungkin itu adalah rejeki saya tapi kalau minta IC minta ganti konektor cas ya ganti lah karena modalnya juga gak begitu ini modalnya kalau gak salah cuma 30 ribu lah ya cuma kan harus bongkar apalagi IC wah bongkar mesin bro bro gak jadi untung 200 ribu paling tinggal 50 ribu tapi ya muas pandemi ini sukuri aja lah ini tadi saya matiin ya coba kita hidupin aja karena memang gak bisa di charge ini sudah sudah selesai kita krokin ya kroan sekali lagi kita coba sampai hidup dulu baru nanti apakah ini berhasil atau tidak agak lama ini apa untuk sekolah ya Redmi 8 ya kalau gak salah sih Redmi 8A ini ya sudah hidup dan sekarang kita coba karena sudah kita krokin pakai minyak kayu putih tapi saya gunakan pakai thinner eh alhamdulillah bisa ngecas guys dan ya ngecas jadi ini cukup simple ya 200 ribu belikan bakso kuahnya tok bisa untuk mandi 1 RT jadi ternyata ini konektor casenya gak masalah isi casenya juga gak masalah cuma minta di krokin aja dikit jadi sudah bisa hidup tapi kita coba dulu saya sudah dikasih passwordnya ya ini ngecas kita coba lagi ngecas gak nih guys ngecas guys ngecas 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 normal apa belum nah ngecas ngecas ada tulisannya ngecas 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 isi daya cepat 46% berarti sudah ngecas artinya ini adalah sudah normal hanya minta sedikit di krokin normal kita cek dulu nah ini pengisian daya cepat oke berarti sudah gak ada masalah tanpa harus ganti konektor tanpa harus ganti eh konektor cas tanpa harus ganti ic cas oke itu aja semoga bermanfaat bagi teman-teman bagi user bagi pemilik hp langkah baiknya sebelum dibawa ke tukang servis anda krokin dulu hp mu siapa tau bermanfaat dan tidak keluar biaya speser pun hanya modal minyak kayu putih bukan air kencing oke semoga ada ilmu baru yang didapetkan di hari ini wabillai topik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan terima kasih selamat menikmati